Intro Petugas kepolisian berhasil menangkap Juana alias Juwan yang telah membunuh dua orang di Bogor. Aksi kejinya terbongkar setelah ditemukan mayat seorang pria yang terkubur di lantai sebuah kontrakan di Gangi Kopral, Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini pelaku tak sendirian, dirinya melakukan aksi kejinya tersebut dengan rekannya Khoir. Menurut pengakuannya, tersangka tega membunuh es lantaran kesal sering diajak berhubungan badan oleh korban, yang diketahui mempunyai perilaku seks menyimpang. Jasad korban ditemukan telah menjadi tengkorak ketika pemilik kontrakan tersebut hendak memperbaiki toilet yang rusak. Kemudian pemilik kontrakan melaporkannya ke pihak polisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara. Juga melakukan pembunuhan terhadap korban inisialnya MS. Ya, MS di daerah Bogor sana bersama-sama dengan saudara J sendiri ya. Bersama-sama dengan saudara J. Setelah kita lakukan interogasi dalam, kita mengecek di mana dia menguburkan korban tersebut. Pengakuannya adalah daerah Bogor di belakang rumah kosong. Kalau sekarang sih pengakuan rumahnya J ya. Milik J, rumah kosong. Ditanam di belakang situ. Kita lakukan penggalian dan berhasil menemukan jenazah tersebut. Ini dia lakukan 27 Agustus yang lalu. Ya, kita nyalami yang bersangkutan motifnya adalah Ini merasa sakit hati terhadap korban. Karena waktu istirahat bersama, Ya, menurut motif daripada si tersangka, Si korban ini melakukan asusila kepada yang bersangkutan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibnu dan Wahyu melaporkan. Terima kasih telah menonton!